Sembilan warga Desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mundur dari bantuan program keluarga harapan atau PKH. Adanya pemunduran diri tersebut, pemerintah desa setempat melakukan stiker kepada sejumlah penerima PKH. Di Desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, sebanyak sembilan penerima PKH yang mengundurkan diri. Usai petugas PKH yang didampingi oleh pemerintah setempat untuk melakukan penempelan stiker di rumah penerima. Toa Singh, salah satu penerima PKH yang mengundurkan diri, mengatakan dengan pengunduran dirinya dari peserta penerima PKH ini karena ia dan keluarganya sudah merasa mampu dari segi ekonomi. Ia mengaku sudah mempunyai usaha seperti ternak lele dan ternak ayam potong. Dan pada bulan depan, ia juga berencana akan membangun usaha ternak kambing. Menurutnya, sebaiknya bantuan PKH ini bisa diberikan kepada warga lainnya yang memang membutuhkan. Bu, ini kenapa kok mengundurkan diri dari PKH? Ya, Alhamdulillah, saya sudah, ya bu, saya rasa cukup, enggak, gini. Anak-anak sudah dewasa semua, sudah besar-besar, yang sekolah cuma dua. Tapi yang satu sudah SMK, enggak pakai biaya, tinggal yang SD, emin. Ini dari tahun berapa jelengan dapat PKH ini? Tahun 2012. Tahun 2012, ya. Tapi sekarang sudah positif untuk mengundurkan diri, ya? Ya, Alhamdulillah. Apa punya usaha sendiri atau bagaimana dengan kemunduran itu dari PKH? Ya, Alhamdulillah, ada. Jadi sangat terbantukan dari tahun 2012 itu dengan adanya PKH ekonomi itu? Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya mengucapkan banyak terima kasih, Alhamdulillah sudah. Sementara itu, pendamping PKH Desa Jabunjandi, Ahmad Gosali, mengatakan, dari 187 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Jabunjandi, ada sembilan peserta yang mengundurkan diri dari kepesertaannya. Hal itu dikarenakan warga tersebut sudah merasa mampu secara ekonomi, sehingga tidak lagi membutuhkan bantuan PKH ini. Pak, di Desa Jabunjandi sendiri ada berapa yang mengundurkan diri dari PKH ini, Pak? Kebetulan untuk KPM PKH di Jabunjandi ini, tepatnya ada 187 KPM keluarga penerima manfaat TKH, dan sudah ada KPM GMS, graduasi mandiri sejahtera, itu ada sembilan KPM, Pak. Kira-kira seperti itu. Ini mengundurkan diri semua ya? Mengundurkan diri sembilan KPM. Dari berapa penerima yang mengundurkan dari sembilan orang? Dari 187. Kira-kira nanti dari sembilan yang mengundurkan diri ini, akan digantikan kepada warga yang lain atau seperti apa? Kita melihat hasil dari musdes juga, Pak. Kita melihat dari hasil musdes, lalu itu juga masuk di TKS, kemudian kita ada proses validasi ulang. Kira-kira seperti itu. Dari sembilan peserta yang mengundurkan diri itu, nantinya melalui musuh warah desa akan digantikan kepada warga lainnya yang dirasa kurang mampu. Dari Propolingo, Jawa Timur, M. Yusuf, Madura Channel melaporkan.